Terima kasih. Oke, topik dari kuliah kedua ini kita lompat ke chapter 3, bab 3. Jadi top level view dari fungsi komputer dan interkoneksinya. Jadi nanti kita bahas tiap komponen komputer beserta dengan fungsinya. Kemudian interkoneksi yang menghubungkan antar komponen. Oke, kita ulang lagi yang kemarin ada IAS. Jadi prosesor komputer modern desainnya berbasiskan dari konsep IAS tersebut yang dikembangkan oleh John von Neumann. Disebut sebagai arsitektur von Neumann. Kemudian ada tiga konsep utama di dalam arsitektur tersebut yang masih kita pakai sampai sekarang untuk desain komputer. Nah ini kalian hafalkan nih, untuk arsitektur von Neumann, konsep utamanya ada tiga. Yang pertama adalah data dan instruksi ini disimpan dalam satu memori, satu RAM. Kemudian RAM-nya bisa read, bisa write. Bisa dibaca, bisa ditulis. Jadi data dan instruksi itu disimpan jadi satu di dalam memori, memori utama. Kemudian isi dari memori ini bisa dialamati, bisa diberikan alamat. Jadi kita bisa ambil suatu data dengan alamat tertentu. Jadi alamatnya ini lokasinya. Kemudian yang ketiga, eksekusi program berjalan secara sekuensial. Jadi dari alamat nomor 0, terus alamat nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi eksekusi program berjalan secara sekuensial. Kecuali kalau ada perintah yang memodifikasi langsung program counter. Misalnya jam itu mengubah program counter. Jadi dia lompat ke instruksi sebelumnya atau setelahnya. Tergantung offsetnya. Oke ini tiga konsep utama dari arsitektur von Neumann. Oke, kemudian program bisa di hardware, bisa juga di software. Yang di hardware ini kita belajar di radic. Jadi dari masalah, problem, kita bikin fungsinya, fungsi bolehan, nanti kita mau outputnya seperti apa. Ini di rangkaian digital. Kelamahannya adalah yang program di hardware ini cuma bisa mengerjakan satu fungsi tertentu saja. Misalnya untuk rangkaian untuk konversi dari misalnya binar ke BCD, kayak gitu. Cuma satu fungsi saja. Ini yang hardware, hardwired kayak di sini. Jadi nggak bisa kita program lagi. Kemudian yang di arsitektur von Neumann itu programnya disimpan di memory. Jadi instruksinya disimpan di memory. Nah arsitektur ini memakai pemrograman di software. Jadi disediakan instruksi tertentu, apa saja itu setnya, kita bisa pakai instruksi tersebut. Jadi kita bisa membuat program baru dari instruksi yang ada. Beda dengan yang hardware. Ini cuma satu fungsi saja. Oke, ini pendekatannya. Yang tadi, yang pendekatan hardware. Ini berarti kita membuat rangkaian digital dari masukan data, kemudian langsung dapat risetnya, keluarannya. Keuntungannya kalau di hardware ini cepat. Jadi cuma satu clock saja langsung dari masukan langsung dapat keluaran. Cepat. Tapi kerugiannya adalah tidak fleksibel. Yaudah ini rangkaian ini cuma punya satu fungsi saja. Untuk yang pemrograman di hardware. Oke. Programnya pakai apa? Masih ingat di Reddick? Cuma satu pertemuan sih. Program hardware. Bahasa apa? Sudah lupa? Assembly. Bukan, assembly kan software. Jadi kita pakai instruksi yang ada di CPU-nya. Itu pemrograman di software. Kalau pemrograman hardware apa? Yang pakai gate itu bukan? Ya, very lock. Jadi untuk pemrograman di hardware kita pakai very lock. Jadi ada IC yang kosong tuh. Terus bisa kita isi programnya dengan very lock. Itu pemrograman di hardware. Kemudian untuk pemrograman di software berarti komputernya ini general purpose. Jadi alunya fungsinya umum. Jadi bisa add, sub, dan lain-lain. Ada set instruksi yang disediakan. Kemudian kita program dengan software. Kita buat rangkaian kode instruksi. Jadi berapa baris itu masukkan ke CPU-nya. Nanti di CPU ada tambahan instruction interpreter. Ini decoder untuk menerjemahkan kode ke sinyal kontrol. Yang mengontrol alunya. Jadi masukannya ada instruksi dan data untuk yang pemrograman di software. Ini kelemahannya lebih lambat. Jadi satu instruksi itu butuh beberapa siklus. Jadi butuh beberapa clock. Jadi untuk yang pertama ngambil instruksinya dulu ke RAM. Kemudian yang kedua untuk menerjemahkan. Jadi ini fetch, decode. Kemudian yang ketiga untuk execute. Kemudian ada store. Ini siklus CPU. Ini fetch, decode. Terus execute. Kemudian store result-nya. Simpan ke register lagi atau ke RAM atau ke I.O. Tapi kelebihannya yang ini lebih fleksibel. Jadi disediakan set instruksi. Kita bisa bikin program apa saja di CPU-nya. Oke. Jadi kalau di hardware ini cepat. Jadi tiap clock dia data masuk. Kemudian hasilnya keluar. Kalau di software, di CPU yang biasa nih. Yang general purpose. Itu satu instruksi bisa 4 clock atau 5 clock. Atau bahkan kalau divide untuk operasi pembagian itu bisa berapa. Misalnya 20 clock. Nanti dicari nih. Kalau instruksi add itu berapa clock. Butuhnya instruksi sub itu berapa clock. Mool berapa clock. Yang paling lama itu div. Div itu lebih lama untuk prosesnya. Terus yang lebih lama lagi floating point. Floating point itu butuh banyak clock-nya. Untuk memproses data. Di data floating point itu formatnya beda dengan data integer. Ada tangkatnya. Terus ada nilainya. Kalau integer kan langsung nilainya saja. Terus software itu apa. Ini di algoritma harusnya udah nih. Jadi urutan kode atau instruksi. Kemudian nanti perlu tambahan hardware untuk menerjemahkan tiap instruksi ke sinyal kontrol. Perlu tambahan ini instruction decoder untuk menerjemahkan dari instruksi ke sinyal kontrol. Misalnya kita mau move itu mana aja yang komponen yang harus kita aktifkan. Sesuai dengan move-nya kemana. Kalau move AX BX berarti di BX aktifkan yang outputnya. Yang AX aktifkan yang inputnya. Jadi datanya bisa ngalir. Ini tugas dari instruction decoder. Kemudian disediakan nanti kumpulan instruksi. Jadi untuk programnya. Jadi untuk memprogram CPU-nya kita masukkan satu sequence kode. Misalnya program untuk konversi dari binar ke BCD. Berarti kita bikin kodenya. Oke berarti komponennya di CPU perlu tambahan instruction decoder. Ini atau interpreter. Untuk menerjemahkan instruksi ke sinyal kontrol. Kemudian modul alunya. Channel purpose, aritmetik, logik. Jadi alunya ya umum aja ya. Ada deh, ada deh. Terima kasih. 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 tadi baru sampai yang major components slide sebelumnya oh ini ya oke jadi untuk pemrograman di software jadi di CPU ini perlu ada instruction decoder untuk menerjemahkan instruksi kode instruksi ke sinyal kontrol kemudian yang kedua adalah modul ALU arithmetic logic unit yang general purpose jadi fungsinya umum jadi yang disediakan fungsinya umum kayak untuk menambahkan add sub jadi tambah kurang kemudian kali bagi kemudian untuk floating point ada fungsi-fungsi misalnya sinus kemudian cosinus tangan itu fungsi-fungsi umum nah yang bisa kita pakai kemudian tambahan lagi komponen IO ini untuk menyimpan data secara permanen saya input modul jadi program itu awalnya ada di IO lalu di copy ke RAM ini untuk meng-copy program ke RAM jadi kalau kalian punya program kemudian kalian klik itu X-nya mau di jalankan itu berarti dari hard disk di copy ke RAM agar bisa berjalan kemudian output modul ini dipakai untuk menyimpan hasil secara permanen oke sampai sini ada pertanyaan untuk komponen CPU dan IO lanjut ya oke kemarin ada memory address register ini untuk menyimpan alamat yang akan dikirim ke RAM jadi alamat yang mau ke RAM itu disimpan dulu ke MAR kenapa harus disimpan dulu disini karena nanti alamat di program counter akan berubah dan program counter kan tiap instruksi itu akan di increment nilainya jadi nilainya ditampung disini dulu kemudian ada MBR ini untuk menampung data dari RAM ya nanti bisa ke instruction register kalau berupa instruksi bisa juga ke register di ALU kalau berupa data terus bisa juga untuk menampung data sementara yang akan ditulis ke RAM jadi MBR ini bisa untuk nulis bisa untuk baca datanya bisa masuk bisa keluar ke RAM kalau MBR ini dari MBR itu ke RAM aja dari RAM gak ada yang ke MBR oke nanti kita bahas di BUS kemudian untuk IO ini dibedakan ada sendiri registernya sama fungsinya tapi dia ke IO IO address register IO buffer register kalau MBR itu alamat memory jadi alamat keberapa lokasinya kalau yang IO address register ini isinya adalah alamat IO jadi device yang nomor berapa kemudian kalau hard disk nanti ada silinder nomor berapa silinder sektor terus apa lagi ya lupa saya silinder sektor sama ininya disknya disk yang keberapa oke ini nanti kita bahas di IO untuk detailnya jadi untuk disusunya kayak gini jadi CPU terdiri atas tadi register-register kemudian ada ALU kemudian ada control unit nah disini gak digambarkan nih control unitnya kemudian di dalam CPU mulainya dari program counter ini awalnya alamat 0 yang terisi kalau komputer pertama jalan ini alamat 0 terus dia ke dikirim nilainya ke memory address register dari MAR itu dikirim ke RAM sebagai alamat nanti dari RAM akan diambil alamat instruksi selanjutnya jadi misalnya baru pertama jalan berarti instruksi nomor 0 diambil setelah diambil kirim lagi ke CPU taruh di MBR memory buffer register setelah itu nah ini tergantung nih pas siklus fetch berarti dikirim ke instruction register karena yang diambil adalah instruksi kalau siklusnya sedang execute berarti dikirim ke ALU execution unit untuk dioperasikan berarti berupa data jadi tergantung siklus CPU nya lagi dimana jadi ada fetch decode kemudian execute store oke terus misalnya yang pertama fetch berarti dia berupa instruksi ke instruction register kan IR dulu nah dari IR ini dipecah nih instruksinya kan satu baris instruksi kan yang paling depan itu opcode operasinya apa misalnya move terus yang belakang adalah alamat yang akan dioperasikan bisa alamat memory atau alamat register atau yang lain kalau alamat memory berarti dari IR ini dipecah lagi yang opcode nya operation code masuk ke control unit ini gak ada control unit nya terus yang alamat memory masuk lagi ke MAR untuk ngambil datanya misalnya add AX5 berarti misalnya add AX alamat RAM di lokasi nomor 5 berarti ambil alamat 5 terus ditambahkan dengan nilai AX oke berarti tadi sampai IR ke control unit kemudian alamatnya taruh lagi di MAR ngambil ke RAM ini berarti decode ya decode instruction kemudian baru ambil fetch datanya dua kali ada fetch instruksi ada fetch data kemudian sampai ke CPU ditampung di MBR nah baru kalau data berarti dikirimkan ke ALU untuk diexecute nah dari control unit sudah tahu nih execute nya mau ngapain langsung diexecute kalau sudah selesai diexecute bisa masuk ke register lagi atau bisa disimpan ke RAM jadi kalau disimpan ke RAM lagi itu taruh di MBR lalu tulis ke RAM oke program counter di tengah-tengah dia akan increment kalau instruksi sudah selesai berarti dari program counter lagi oke kompleks gak sampai sini ada pertanyaan mulanya dari program counter mau nanya pak program counternya itu dia ada maksimalnya gak pak kalau sampai berapa ada maksimalnya sesuai dengan lebar bitnya kalau lebar bitnya berapa 32 bit berarti maksimalnya 4 giga kalau CPU nya misalnya 8 bit berarti maksimalnya 255 gitu sesuai nih 2 pangkat N minus 1 makasih pak ya pak mau nanya pak ya tadi saya buffer registro memori buffer registro kayak gimana pak ini untuk menampung data dari RAM kalau ada data yang datang dari RAM ditampung di MBR kemudian kalau ada data yang akan ditulis sekarang RAM ditampung juga ke MBR dulu baru ke RAM itu mau nanya lagi pak kalau MAR itu juga itu dia ke RAM juga gak pak MAR ya MAR ke RAM ini isinya alamat kalau MAR isinya alamat kalau MBR isinya data terima kasih pak ya oh pak saya mau memastikan pak ya berarti MAR sama MR itu tidak independen ya pak independen maksudnya gimana jadi masukan dari RAM itu adalah alamat dan data maksud saya itu pak apakah ya maksud saya apakah MAR dan MBR itu selain berkaitan gitu pak berkaitan ya berkaitan tapi berbeda ya baik pak terima kasih terima kasih terima kasih tes ada deh ada deh oh keputus lagi ya hujan hujan wajar wajar lagi madai Oke, keputusan lagi ya Masih kelihatan enggak presentasi? Masih kelihatan pak? Saya nyambung pak Bentar, presentasi siapa nih? Itu mungkin dari session bapak yang tadi kali Kalau saya pindah halamannya, pindah enggak nih? Belum mbak, belum pindah Kayaknya yang dari komputer, yang sebelumnya itu aku diputus dulu dah Supaya bisa Iya, pasalnya masih ada Ini bapak disini ada dua Bentar, bentar, bentar gimana nih caranya Remove from reading Masa saya remove saya sendiri Remove Resend now Window Oke, kelihatan nih bisa pindah Oke, kelihatan nih bisa pindah Bentar Oke, gambarin aja ya Jadi Emang ini agak rumit sih Ada program counter Isinya adalah alamat instruksi selanjutnya Alamatnya nanti dikirim ke Mar Ini Kapan ngirimnya itu tugas dari control unit Jadi Ya nanti ada controlnya nih Jadi antara link ini itu ada saklarnya Anggap aja gitu Terus Mar ke RAM Jalur ke RAM Jalur ke RAM itu ada dua Jadi ada jalur untuk mengirim alamat Kalau ngirim alamat Satu jalur aja ke RAM Kemudian data yang dikembalikan itu Bisa bolak-balik Karena RAM bisa tulis Bisa baca Nah sekarang dari program counter kan Mau baca instruksi dari RAM Berarti dia baca Kalau mau baca berarti kirim alamat ke RAM Kemudian dari RAM Itu dia keluarkan datanya Tuh Oke terus Dari MBR Ini Dilihat nih Sesuai dengan siklusnya Jadi siklus CPU CPU cycle Ini kalau Dapat pencom gak? Pencom Masih ingat gak nih Fetch Decode Execute Store Ada ini? Lupa pak Lupa ingat Jadi Fetch Yang pertama nih Fetch instruksi Terus Didecode Instruksinya Nah pas Di siklus Fetch Itu data Dari RAM Berarti datanya berupa instruksi nih Kan di RAM ini bisa instruksi Bisa data Jadi Campur Di RAM Terus Kalau di siklus fetch Fetch instruksi nih Berarti dia kirimnya ke Apa tadi yang menerjemahkan Instruction register ya Instruction register Nampung dulu Sementara disini Ini kasusnya Kalau instruksi Kalau instruksi taruh di Instruction register Sesuai dengan fungsinya Gimana cara taunya Itu dari control unit Control unit tahu sekarang siklusnya Siklus yang mana Sekarang lagi fetch instruction Berarti dari MBR Kirim ke Instruction register Terus yang langkah decode Itu dari IR Kirim ke Control unit Nah control unit ini Black box saja nih Nggak perlu di Bahas disini Ini sebenarnya penting Tapi kalau dibahas Panjang nih Nanti di Setelah UTS Control unit Nah ini yang otaknya disini nih Otaknya CPU Kirim ke control unit Terus dari control unit Dia menentukan apakah Instruksinya apa Nanti ke alu Ini alunya nih Ya kotak ini ya Ini A Ini B Biasanya register A Register B Terus Kalau instruksi Berarti Format instruksinya Seperti apa Biasanya format instruksi itu Depannya opcode Jadi opcode Kemudian Alamat Itu format Satu instruksi Kayak move AX BX Berarti move itu instruksinya Alamatnya adalah AX dan BX Dua alamat Bisa dua Bisa satu saja Tergantung format Instruksinya Nah yang opcode Nanti dikirim ke sini Ke Alu Buat ngapain sih nanti Nah selanjutnya Mau ngapain Tapi datanya belum Belum ada Berarti Ambil datanya dulu Tapi dia udah tahu Mau ngapain nanti Nah ini kontrolnya nih Nah kalau dia Ada alamatnya Berarti harus ke MAR lagi Jadi dipecah nanti Dari instruksi Dipecah Mana yang opcode Masuk ke Control unit Mana yang Alamat Berarti masuk lagi ke MAR Ini Terus Ambil alamatnya Ini langkah Fetch data Jadi setelah Decode Ini bisa ada Fetch data Saya taruh mana nih ya Hapus dulu Yang pertama adalah Fetch instruction Kemudian Decode Kemudian Optional ini bisa Ada Fetch data Kalau operasinya Cuma Misalnya Interact Gitu Gak ada Ngambil data Operasi jam Gak ada Ngambil data Tapi misalnya Move Kemori Itu ada Ngambil data lagi Ke Memory Jadi balik lagi Ke MAR Kemudian Ambil Taruh di MBR Nah dari MBR ini Dia tahu Siklusnya lagi Di Fetch data Ini Fetch operan Jadi Fetch data Berarti dari MBR Itu dikirim Ke Misalnya Ke BX Gitu Nanti Diapain Sama AX nya Oleh Control unit Yang Merintahin Terus Udah Hasilnya Biasanya Taruh di AX Nanti Hasilnya Kalau mau Ditulis Ke MBR Dulu Terus Oh enggak Ini satu Instruksi Nanti Kalau Mau Store Itu Instruksi Selanjutnya Cukup Sampai Sini Sini Jadi Satu instruksi Kan Misalnya Nambahin Dengan AX Jadi BX nya Ada Isinya Tambahkan Dengan AX Hasilnya Di AX Lagi Misalnya Operatornya Add Add Dengan Suatu Alamat Tertentu Berarti Sudah Satu Instruksi Nanti Kalau Mau Nyimpen Ke RAM Berarti Instruksi Selanjutnya Ambil Instruksi Selanjutnya Kemudian Terjemahkan Terus Control unit Memerintahkan Yang Lain Jadi Control unit Ini Otaknya Dia Memerintahkan Semuanya Jadi Program Counter Disuruh Untuk Increment Terus Disuruh Untuk Buka Saktar Disini Biar Ngalir Datanya Disuruh Buka Disini Dan Semuanya Pokoknya Control unit Ini Ngatur Semua Aliran Data Oke Jadi Seperti Itu Ini Data Terus Kalau Mau Store Instruksi Yang Lain Itu Bisa Ngalir Dari Register Tapi Ini Instruksi Yang Berbeda Satu Instruksi Ini Sederhana Kalau Store Kemana Alamatnya Berarti Dari Register Taruh Di MBR Dari MBR Ini Bisa Nulis Ke RAM Begitu Di Urutannya Yang Pertama Itu Dari Sini Program Counter Ke Mar Kemudian Ini Masuk Ke Yang Pertama Fetch Instruction Decode Kemudian Fetch Data Execute Nah Store Ini Masuk Ke Execute Nanti Disini Gak Bisa Kalau Yang Di X86 Itu Kalau Mau Nyimpan Ke RAM Harus Instruksi Berikutnya Jadi Untuk Disini Saya Hapus Restore Hasilnya Itu Implicit Store Ini Maksudnya Store Ke Register Lagi Ini 1 Ini Masuk Ke Yang 1 Terus Ini Masih Fetch Instruction 1 1 Biar beda Gimana 1 A 1 A 1 C Ini Yang Fetch Instruction Terus Sampai Instruksinya Masuk Ke Instruction Register Ini 1 D Nah Sampai Di IR Itu Yang Dicode Langkah Dicodenya Diterjemahkan Oleh Control Unit Ini 2 A Kemudian Dari Control Unit Dicodenya Bisa Kemana Janya 2 B Bisa Komponen Manajer Yang Akan Dikontrol Kalau Misalnya Upcode Nya Jam Berarti Dia Kontrol Program Counter Untuk Dilompat Jadi Dia Bisa Nambah Atau Berkurang Kalau Instruksinya Store Berarti Dia Perintahkan Dari Ambil Dari Register Taruh Di NDR Jadi Yang Langkah 2B Itu Yang Dari Control Unit Dia Memerintahkan Ke Komponen Yang Lain Bisa Kemana Aja Ad Nanti Dia Yang Control Semuanya Bisa Control Yang Ini Ya Apoknya Semuanya Makanya Enggak Ditulis Kalau Di Buku Nanti Ruot Terus 2B Dicode Terus Kalau Butuh Data Berarti Fetch Data Nah Nah Ini Yang Fetch Data Ini Dari IR Dipisahkan Nanti Mana Yang Upcode Mana Yang Buat Alamat Alamat RAM Fetch Data Berarti 3A Ini Masuk 3B Terus 3C Datanya Dateng Taruh Di MBR Terus 3D Datanya Taruh Di Register Register Alu Baru Sudah Lengkap Datanya Ada Baru Di Execute Executenya Langkah Keempat Di Sini Langkah Keempat Terus Langkah Kelima Store Itu Kalau Di X86 Itu Store Ke Akumulator Kalau Mau Store Ke RAM Atau Ke IO Itu Butuh Instruksi Baru Jadi Satu Siklus Lagi Yang Baru Misalnya Mau Store Ke RAM Berarti Dari A Ke Ini Langkah Berapa Misalnya Store Ke RAM Move Misalnya AX Ke Alamat RAM Dari Sini Sama Terus Dapat Instruksinya Ke IR Kemudian Alamatnya Masuk Ke MAR 3A Terus Datanya Ke MBR Setelah Itu 3B Bisa Semuanya Ke Sini Rumit Jadi Tiap Of Code Tiap Instruksi Itu Alurnya Beda-beda Nanti Yang Ngatur Adalah Control Unit Oke Gimana Bisa Dipahami Nggak Mulainya Dari Program Counter Program Counter Selalu Mulai Dari Nol Default Mulai Dari Nol Default Pas Computer Baru Jalan Dia Nyari Hardisk Sektor Ke Nol MBR Terus Ada Lagi Pak Berarti Ini Masih ada Hubungannya Sama Debuging Assembly Berarti Di Baging Yang Mana Assembly Yang Katanya Pak GDB GDB Gitu Kalau Kalau Yang GDB Itu Untuk Ini Di Baging Melihat Isi Register Aja Kalau Nggak Pakai GDB Kan Kita Harus Print Isi Tiap Register Ini Nggak Ada Hubungannya Dengan GDB Karena Arsitekturnya Beda Jadi Registernya Cuma Dua A Dan B Terus Ini Yang Umum Yang Wajib Ada 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 Lagi Yang Nanya Nomor Satu Ijo Deh Ijo Silahkan Di Modif Bikin Yang Bagus Intinya Dari Program Counter Terus Ke MAR Kirim Ke RAM Alamatnya Dari RAM Balikin Instruksi Instruksi Masuk IR Dari IR Dipecah Ini Format Instruksinya Instruksinya Kayak Gini Satu Instruksi Ada Opcode Kemudian Ada Alamat Ada Operannya Jadi Opcodenya Masuk ke Control unit Diterjemahkan Nanti mau ngapain Pas Execute Nanti mau ngapain Terus Kalau perlu Data dari RAM Yang Address Ini Alamatnya Masuk ke MAR Lagi Diambil Lagi Itu Fetch Data Masuk Ke MBR Kemudian Baru Di Operasikan Setelah Datanya Masuk Ke Register Terus Yang Store Itu Biasanya Disimpan Lagi Ke Akumulator Hasil Aritmetiknya Oke Ada warna Lainya Sudah Ini Aja Kita lanjut Ada Pertanyaan Lagi Oh Pak Mau bertanya Pak Kalau Melibatkan Cache Gimana Pak Kalau Melibatkan Cache Itu Disini Ini Berarti Cache Ini Cache Nah Dicek dulu Di cache Alamatnya Kalau ada Langsung Ambil Ini Di satu CPU Kalau di cache Tidak ada Berarti Lanjut Lagi Ke RAM Lanjut Ke RAM Yang Lebih Besar Gitu Jadi Cache Ini Kayak Apa Ya Laci Di meja kerja Yang Banyak Dibutuhkan Taruh Disitu Terima kasih Pak Nanti Dibahas Di cache Oke Itu Cara Kerjanya Jadi Dari Program Counter Ke MR Dan Seterusnya Yang tadi Terus Ini ada IOAR IOBR Ini Kalau Mau Nulis Ke IO Atau Mau Baca Dari IO Itu Alamatnya Taruh Disini IOAR Kemudian Dari IO Kembali In Data Taruh Di IOBR Mana Yang Aktif Yang MAR Atau IOAR Itu Tugas Dari Control Unit Jadi Control Unit Dia Lihat Instruksinya Jadi Instruksinya Apa Nanti Diterjemahkan Diaktifkan Apakah MAR Atau IOAR Dia Mau ke RAM Atau Mau ke IO Oke Ini Yang Tadi Siklus Instruksi Yang Paling Basic Fetch Next Instruksi Ini berarti Dari PC Ke MAR Ke RAM Terus Dari RAM Ke MBR Masuk Ke IR Lalu Langsung Diterjemahkan Ini Sudah Masuk Ke Decode Fetch Dan Decode Terus Kalau sudah Di Decode Lanjut Ke Siklus Execute Jadi Alunya Yang Jalan Execute Terus Lanjut Ke Instruksi Selanjutnya Jadi Looping Looping Sampai Ketemu Instruksi Halt Kalau Ketemu Instruksi Halt Ini Komputernya Selesai Dia Akan Nge-freeze Saja Oke Ini Ada Instruksinya Di X86 Tapi Tidak Bisa Kalian Pakai Karena Ada Dua Macem Instruksi Instruksi Untuk User User Mode Itu Bisa Dipakai Umum Ada Instruksi Untuk Kernel Mode Itu Cuma Bisa Dipakai Oleh OS Jadi Cuma OS Yang Bisa Panggil Instruksi Halt Ini Kalau Nggak Salah Di X86 Ada Halt Kalau Zaman Dulu Itu Shutdown Pake Ini Halt Jadi Windows 98 Kalau Shutdown Itu Ya Shutdown Terus Terakhir Itu Masih Nyal Moniternya Ada logo Windows Kalau Salah Tulisannya Tinggal Matiin Komputernya Gitu Kalau Dulu Jadi Bener Bener Halt Peran Coba Windows 98 Gak Ada Oke Oke Lihat aja Yang 95 Bukan 98 Eh Saya lupa 95 Atau 98 Yang Shutdownnya Itu Gak langsung Mati Layarnya Jadi Masih ada Tulisannya Jadi Sudah It is safe To turn off Your computer Gitu Kalau gak Salah Oh gitu Pantai Cuma Lihat Di Meja Kasir Aja Pak Mereka Masih Pake Windows 95 Jaman-jaman Masih Kelas 6 2012 Berarti Aplikasi Kasirnya Masih Pake Dos Windows Windows 95 Jadi Kalau mau Programnya Di Disk Yang 35 Inch Programnya Disitu Masukin Disk Baru Jalan Programnya Ini Koleksi Programnya Di Disk Saya Juga Install Aplikasi Di Windows 95 98 Setelah itu Harus Di Restart Dulu Jadi Ada Beberapa Aplikasi Kalau kita Install Nanti Begitu Selesai Kita Restart Dulu Gak Tau Lupa Setau Saya Aplikasinya Itu Karena Dulu Harddisk Terbatas Aplikasinya Di Flopidisk Jadi Masukin Flopidisk Jalan Programnya Jadi Kayak Run Aplikasi Lewat Flash Drive Gitu Ya Kayak Gitu Oh Harddisk Cuma Berapa Oh Ya Orang RAMnya Maksimal 64 MB Oh Ya 95 Masih 64 Ya 16 Bit Yang DOS Itu 16 Bit 64 MB Sudah Max RAM Oke Ini Penjelasannya Yang Tadi Kolewat Bisa Dibaca Dari Program Counter Ke IR Ke Control Unit Fetch Cycle Fetch Instruction Terus Instruksinya Bisa Macem-macem Aksinya Bisa Transfer Data Bisa Transfer Data Ke I.O. Kemudian Bisa Instruksi Control Misalnya Cuma Jam Itu Control Gak Ada Operasi Data Yang Atas Ini Untuk Transfer Data Perpindahan Data Dari CPU Ke RAM Atau CPU Ke I.O. Terus Yang Sebelah Ini Kanan Bawah Ini Di Alun Data Processing Oke Nah Ini Format Instruksi Ini Kita Punya Mesin Kayalan Hipotetical Format Instruksinya Seperti Ini Dia Arsitektur 16 Bit Satu Instruksi Ada Upcode Upcodenya Itu 4 Bit Yang Di Depan Kemudian Sisanya 12 Bit Itu Untuk Alamat RAM Itu Format Instruksi Kemudian Format Datanya Berupa Integer Saja Integer Gampang Jadi Bit Pertama Untuk Sign Sign Kemudian Bit Berikutnya Untuk Magnitude Ini Pakai Sign Magnitude Bukan Pakai Komplemen Ini Sign Magnitude Terus Untuk Internalnya Ada Register Program Counter Ada Register Ini IR Instruksi Register Ada Satu Saja Register Umumnya Cuma AC Cuma Register A Yang Ada Oke Kemudian Upcode Ini Kalau Upcode 1 Berarti Artinya Adalah Load AC Ke Memory Kemudian Kalau Instruksinya Nomor 2 0010 Itu Berarti Simpan Dari AC Ke Memory Ke RAM Terus Kalau Instruksinya Nomor 5 Ini Kan Hexnya 5 0101 Itu 5 Hex Adesimal Itu Berarti Instruksinya Tambahkan AC Dari Memory Oke Jadi Kalau 1 Berarti Dari RAM Ambil Taruh Di AC Jadi Load AC Dari Memory Dari RAM Ambil Datanya Datanya Alamatnya Dimana Di Sini Di Belakang Jadi Cek Kalau Upcode 1 Berarti Kita Harus Lihat Alamatnya Berarti Ke RAM Lagi Ambil Datanya Terus Taruh Di AC Itu Kalau Instruksi Nomor 1 Kalau Upcode Nomor 2 Berarti Isi AC Simpan Ke RAM Jadi Isi AC Pindahkan Ke RAM Alamat Berapa Alamatnya Ada Di Belakang Instruksi Terus Kalau Upcode 5 Berarti Artinya Tambahkan AC Dengan Alamat Di RAM Jadi AC Sudah Ada Isinya Tambahkan Dengan Nilai Di RAM Alamatnya Dimana Di Belakang Sini Nah Itu Instruksinya Ada 3 Instruksi 3 Upcode Kemudian Registernya Ada 3 Ini Format Instruksi Ini Format Datanya Oke Nah Ini Contohnya Jadi Di Dalam Komputernya Ini Ada CPU Register Ada Memory Yang Pertama Kita Lihat Adalah Program Counter Jadi Ini Satu Instruksi Satu Baris Ada Dua Step Yang Pertama Ini Fetch Yang Kedua Adalah Execute Fetch Ini Sudah Campur Dengan Decode Sudah Jadi Satu Di Pertama Kita Lihat Program Counter Isinya 300 Berarti Kita Fetch Fetch Dari RAM Alamat Lokasi 300 Fetch Itu Tinggal Diambil Isinya Taruh Di IR Kenapa IR Karena Dia Sebagai Instruksi Sekarang Lagi Siklus Fetch 1 9 40 Gitu Sampai Sini Gampang Kan Bisa Ngikutin Bisa Jadi Dari Program Counter Berapa Nilainya Kirim Ke RAM Dari RAM Ambil Alamat Nomor Di sini Nomor 300 Isinya Di Kirim Ke Instruksi Register Kenapa Nggak Ke AC Karena Sekarang Lagi Step 1 Step 1 Fetch Instruksi Jadi Taruh Di Instruksi Register Oke Setelah Itu Decode Decode Di sini Nggak Ditampilkan Stepnya Jadi Kita Langsung Decode 1 Berarti Apa Tadi Load AC 1 Load AC Load AC Berarti Load AC Dari Memory Alamat Berapa 1 940 940 Jadi Upcode 1 Berarti Load AC Dengan Isi RAM Alamat 940 Berarti 940 Taruh Di Mar Terus Ke RAM 940 Dari RAM Dia Kirim Datanya Datanya 0003 Taruh Di Taruh Di AC Karena Sekarang Siklusnya Adalah Execute Jadi Untuk Memindahkan Dari RAM Ke AC Kayak Gini Itu Satu Instruksi Yang 1940 Oke Terus Ini ada Langkah Yang Nggak Terlihat Kalau Kalian Kelewatan Program Counter Diam Diam Akan Increment Nih 301 Nah Ini Kenapa Kita Butuh Memory Address Register Karena Nanti Program Counter Setelah Itu Akan Naik Nilainya Naik Plus 1 Oke Ini Jangan Lupa Jadi Terjemahkan Terus Operasikan Disini Execute Terus Jangan Lupa Program Counter Di Increment Berarti Kita Lanjut Ke Bawah Ini Yang Instruksi Kedua 301 Instruksi Kedua Adalah Ini 5941 Isinya Copy Ke Instruksi Register Terus Terjemahkan Lima Itu Ngapain Tadi Add to AC From Memory Berarti Tambahkan Ke AC Dari RAM Alamat 941 Jadi Kita Lihat 941 Isinya Berapa 0 2002 Kita Langsung Ke Alunya Langsung Ke AC Tambahin Yang Ini Di 2 Tambahkan Dengan Isi AC Yang Lama Jadi 3 Tambah 2 Hasilnya Taruh Lagi Di AC Setelah Di Execute Hasilnya Adalah AC Jadi 0 0 0 5 Terus Program Counter Diam Diam Increment 302 Lanjut Disini 302 Isinya Adalah 2941 Di Ambil Fetch Taruh Di Instruction Register 2941 Terjemahkan Yang Offcode Nomor 2 Nomor 2 Tadi Store Store Dari AC Ke Alamat 941 Jadi Dari AC Ini Dari AC Ini Yang Execute Store Ke Alamat 941 Di Copy Ke Alamat 941 Jadi 0 0 5 Kayak Gini Terus Program Counter Increment Oke Itu Eksekusi Program Tiga Baris Ini Di Memory Program Nya Tiga Baris Yang Ini Program Nggak Berubah Kan Ini Karena Section Text Itu Read Only Oke Sampai Sini Ada Yang Belum Jelas Pak Mau Tanya Pak Iya Buat Program Counter Itu Dia Ngulang Lagi Kenolnya Setiap Dimatikan Aja Pak Komputernya Atau Ada Waktu-waktu Lain Kalau Yang Komputer Modern Kan Pakai OS Berarti Pas Dimatikan Pas Awal Karena Nanti Kalau Di Komputer Yang Ada OS Itu Ditempatkan Di RAM Paling Bawah Yang Mulai Dari Alamat 0 Itu Jatahnya OS Disitu Nanti Yang Sisanya Yang Atasnya Itu Untuk Program Yang Lain Gimana Jadi Emang Cuma Pas Dimatikan Aja Kali Apa Iya Gampangnya Gitu Jadi Kalau Pas Pertama Nyala Itu Dari CPU Dia Akses Ke BIOS Baca BIOS Dari Alamat 0 ROM Dibaca Untuk Tahu Itu Yang Nyambung Apa Aja Terus Setelah Itu Dari BIOS CPU Baca Ke Hard 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 Disini Yang Dibaca Adalah Alamat Nomor 0 Sektor Nomor 0 Sektor Nomor 0 Itu Isinya Adalah Informasi Di Hard Partisinya Mana Aja Kemudian Partisi Mana Yang Bisa Di Booting Nanti Dia Akan Transfer Ke Partisi Misalnya Partisi Untuk Windows Jadi Mulainya Dari Alamat 0 Kalau Di Awal Ya mau nanya pak ya silahkan berarti isinya itu incrementnya bukan setelah instruksi selesai ya pak enggak, di tengah-tengah oh ya terima kasih pak mana yang bisa dikerjakan bersama itu biasanya dikerjakan bersama karena kalau kita increment increment disini nanti nambah satu step lagi increment PC dulu baru ke bawah pak apakah opcode cuma punya tiga instruksi enggak, ini kan contoh yang sederhana nih, ini nanti buat soal ujian paling, jadi kalau untuk soal ujian itu diberikan misalnya tiga atau empat opcode aja, kalau di x86 kan ada banyak tuh ada move, ada add, sub mul, multiply divide macam-macam ada ratusan pokoknya kalau di x86 ini tuh ya mesin bohongan nih buat ini aja buat penguji pemahaman oke udah kalau udah kita lanjut ini yang lengkapnya yang pertama tadi instruction fetch ambil instruksi kemudian di code jadi instruksinya diterjemahkan kemudian dilihat alamat operan kalau ada berarti diambil operannya operan fetch fetch data dari RAM terus kalau datanya sudah sampai di register baru bisa di operasikan di execute kemudian ini kalau yang kompleks itu bisa langsung store berarti ada operan lagi misalnya bisa operannya dua atau tiga satu instruksi itu ada beberapa alamat itu bisa tergantung arsitekturnya kalau berarti kalau ada parameter tambahan untuk nyimpen data langsung berarti dimasuk ke MAR lagi jadi ambil simpan ke RAM jadi ambil alamatnya dari MAR itu ke RAM terus dari hasil data ke RAM juga tulis datanya ke RAM untuk store nah untuk yang x86 ini nggak pakai store kayaknya jadi satu-satu jadi operasiin dulu kalau udah baru bisa di store di move ke RAM oke terus kalau sudah selesai yaudah balik lagi ke instruksi selanjutnya ini yang kasus kalau ada instruksi untuk vektor jadi nah ini lewat aja nih ini kasus kasus khusus nih kalau ada instruksi SIMD kayak SSX atau AVX yang sekarang eh SSE ya SSE2 SSE3 4 itu instruksi untuk vektor jadi fetch instruction decode kemudian ini untuk fetch data fetch operan kemudian ini execute lalu store nah kayak gitu untuk siklus satu instruksi jadi jangan dikira kalau CPU-nya misalnya 3 gigahertz itu dia bisa menjalankan 3 giga instruksi tiap waktu itu enggak tiap detiknya kurang dari itu karena satu instruksi itu bisa siklusnya 5 clock kayak gitu ini misalnya kalau kalian hitung berapa clock nih jadi satu instruksi itu lebih dari satu clock kecuali nanti pakai pipeline itu bisa satu clock satu instruksi ditumpuk nanti di pertemuan ke 10 pipeline kalau enggak salah oke yang ini ada pertanyaan ini intinya aja sama kayak tadi fetch instruction decode kemudian fetch data re-execute kemudian store masih nyambung kan ya oke oke lanjut ke interrupt jadi ada instruksi namanya interrupt instruksi control salah satu instruksi control interrupt bisa digenerate oleh program jadi kita bisa interrupt secara sengaja ya interrupt 80 berarti manggil kernel atau dari yang lain dari overflow atau dari pembagian dengan 0 misalnya kalian bikin program 5 bagi 0 nanti pas dijalankan ada interruptnya division by 0 atau misalnya malloc terus salah reference maka nanti jadinya segmentation fault di reference di luar dari ruang memorinya terus bisa juga dari timer jadi kalau di OS itu tiap proses tiap program yang berjalan itu diberi timer jadi jalannya ganti-gantian dikasih jatah waktu bisa juga dari IO misalnya kita mau baca hard disk scan hard disk lama kita cuma perintahkan aja baca nanti kalau hard disknya sudah siap bawa data itu hard disknya akan interrupt ke CPU data udah siap baru CPU ngambil gak usah nungguin dari awal sampai akhir di IO atau dari hardware failure hardware failure ini biasanya langsung mati komputernya misalnya lonjakan tegangan atau RAM nya ada yang error kalau RAM error bisa crash bisa mati komputernya tergantung errornya pas di program biasa atau di OS oke ini interrupt di IO jadi program user kalau mau nulis ini gak pakai interrupt tanpa interrupt nulis ke IO berarti harus nunggu nih nunggu lama tungguin IO nya sampai selesai gak pakai interrupt terus lanjut lagi terus write tungguin IO nya sampai selesai kalau pakai interrupt itu programnya cukup memerintahkan ke IO misalnya tulis terus programnya balik langsung balik ke program utama terus kalau sudah selesai nulisnya IO nya yang interrupt ke CPU nulisnya sudah selesai kayak gitu itu kalau pakai interrupt jadi dari IO bisa meng-interrupt CPU kalau ada event tertentu oke yang ini gak usah nih mana tambah bingung nanti diagramnya agak ya ya agak bingung ini diagramnya ini harusnya lama nih yang nungguinnya jadi yang tanpa interrupt itu nungguin IO nya sampai selesai kalau dengan interrupt itu cukup perintah di awal terus programnya jalan lagi nanti tinggal tunggu laporan dari IO sudah selesai atau gimana oke untuk interrupt berarti misalnya kita panggil kernel interrupt 80 disini nanti program kita akan berhenti sementara nih program kita berhenti panggil kernelnya kernelnya yang jalan kalau kernelnya sudah selesai balik lagi ke program kita jalan lagi ini sama kayak manggil fungsi jadi manggil interrupt itu interrupt handler ini OS nya jalan nanti kalau sudah selesai jalannya balik lagi ke program kita itu transfer control melalui interrupt tapi tidak manggil fungsi tapi langsung interrupt ke kernel misalnya oke jadi untuk siklus instruksi tambah satu lagi jadi di CPU agar CPU nya bisa memproses interrupt itu tiap satu siklus ditambahkan langkah untuk mengecek kalau ada interrupt jadi CPU itu ada port nya itu vektor nya jadi nanti di cek nomor berapa interrupt yang nyala kalau ada yang nyala interrupt nya berarti CPU nya tangan dulu interrupt nya baru lanjut ke program yang lama oke jadi dari sini tambahkan siklus langkah untuk mengecek interrupt di akhir di fetch instruction execute terus check interrupt terus balik lagi fetch instruksi yang selanjutnya oke apalagi ini terus kalau interrupt nya di disable yaudah langsung aja gak pakai ngecek interrupt terus ini kalau sudah selesai halt oke jadi ini perbandingannya kalau tanpa interrupt itu program nya harus program kita harus menunggu IO sampai selesai CPU nya nunggu IO lama yang hitam ini terus ini juga kalau 2 kali write itu tambah lama lagi ini yang pakai interrupt berarti program nya yang mana ini 4 5 yang 4 berarti merintahin kemudian yang program utamanya bisa lanjut ke yang nomor 2 terus kalau sudah selesai laporan interrupt handler nya jalan yang nomor 5 yang hijau ini milik programnya yang abu-abu ini yang untuk mengurusi IO kalau dengan interrupt itu kita tidak perlu menunggu IO sampai selesai jadi IO nya yang laporan ke CPU apakah statusnya sudah selesai atau gagal jadi dari sisi program user itu lebih cepat dengan interrupt ada pertanyaan untuk interrupt apa contohnya contohnya apa ya misalnya kita pesan apa nih pesan bakso nih kalau kita tungguin bakso nya rame kita tungguin dari awal sampai selesai ngantri itu lama lebih baik dari tukang bakso nya dia bikin antriannya karcis nanti tinggal di tukang bakso nya ngirim misalnya sms ke kita kalau sudah selesai pesanannya itu interrupt jadi lebih cepat tidak usah nunggu IO yang lama contohnya ada tidak seperti itu saya paling malas kalau ngantri di bank oke ini lewat saja jadi ada tambahan satu langkah di akhir untuk mengecek interrupt oke fungsi IO database oke satu lagi fungsi IO jadi modul IO untuk bertukar data langsung dengan prosesor ini biasa saja ini terus silakan dibaca ini IO itu ke prosesor jadi harus lewat prosesor dulu misalnya dari IO mau ngeloot ke RAM berarti dari IO ke CPU baru ke RAM nah kalau kayak gitu kan lama nanti ada bypass nya pakai DMA bisa langsung dari IO ke RAM oke ini saya gambarkan ini kalau mau kirim data dari IO ini yang tradisional yang tradisional itu kayak gini topologi nya oke misalnya CPU pingin ngeloot program berarti kan dari IO taruh di RAM nah prosesnya itu dari CPU merintahin IO dari IO ke CPU satu-satu satu word satu word baru dari CPU taruh di RAM nah itu lama tuh CPU harus kerja untuk mindahin data nah untuk mengatasinya nanti ada DMA nih dia bisa langsung dari IO ke RAM ini pakai modul baru namanya DMA Direct Memory Access ini semacam pembantunya CPU untuk mengurusi transfer data dari RAM ke IO atau sebaliknya ini penjelasan yang DMA nanti di pertemuan ke 7 ini DMA oke terus untuk interkoneksinya kalau RAM RAM itu masukannya adalah alamat kemudian data jadi kalau mau nulis itu masukin alamat dan data lalu kontrolnya apa kontrolnya adalah write jadi write address data itu baru bisa nulis kalau mau baca berarti kontrolnya adalah read kemudian kasih alamat alamat yang akan dibaca lalu RAM akan mengeluarkan datanya di alamat yang tadi masuk itu di RAM yang IO sama hampir sama dengan RAM cuma nanti ada data internal data eksternal data internal ini saya lupa ini definisinya ini yaudah gitu aja nanti dibaca terus untuk alamatnya nanti port jadi port yang keberapa kalau memory kan alamat RAM kalau IO itu port yang nomor berapa jadi tiap IO itu ada nomor port nya terus keluarannya bisa data internal atau eksternal dan sinyal interrupt ini masuk ke kontrol sinyalnya sinyal interrupt ke CPU misalnya seperti tadi misalnya CPU merintahin baca terus IO nya lama nanti CPU nya tinggal dulu tinggal dulu untuk urusan yang lain baru kalau IO nya sudah siap datanya sudah siap dikirim baru interrupt ke CPU oke untuk CPU masukannya instruksi data dan sinyal kontrol salah satunya sinyal interrupt kemudian keluarannya alamat alamat ke RAM atau ke IO ke kemudian sinyal kontrol ke RAM ke IO data ke RAM atau ke IO kalau instruksi ini masuknya dari RAM kemudian data masuk dari RAM juga bisa dua-duanya berarti ya data dari RAM atau IO terus untuk interrupt dari IO kalau instruksi ini dari RAM makanya program kita harus di load dulu ke RAM untuk bisa jalan oke jadi bus interconnection itu ada tiga nanti sistem bus itu ada tiga yang pertama adalah data bus ini ini kan ada tiga nih data itu masuk ke data bus terus read write dan interrupt sinyal itu masuk ke control bus kontrol sinyal ini kontrol bus terus address di alamat itu masuk ke address bus jadi busnya ada tiga ada data bus sesuai dengan jalurnya apakah 32 64 atau 128 bit yang kemarin yang mainboard yang RAM itu 64 bit berarti ada 64 jalur 64 kabel dari RAM ke CPU untuk mengirim data sekali kirim 64 bit kemudian ada address bus untuk mengirim alamat ini sesuai dengan arsitekturnya bisa 32 bit atau 48 bit kemudian control bus untuk mengirim sinyal kontrol tadi contohnya ada read write kemudian interrupt ada lagi timing 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 signal ini untuk clock nya oke jadi kayak gini gambarannya CPU RAM ini RAM barunya satu aja ini ada dua kenapa dua RAM nya satu ya terus IONya satu aja modul IO kemudian tiganya terhubung oleh bus sistem bus ini namanya sistem bus sistem bus ada tiga bus di dalamnya ada untuk data bus address bus dan control bus oke sampai sini ada pertanyaan untuk bus jadi CPU RAM dan IO dihubungkan dengan bus kalau yang gambar saya tadi itu enggak pakai bus ini yang modern nanti nanti ada lagi kalau bus itu ada kelemahannya nih kelemahannya apa nih kalau bus ada yang punya ide tabrakan data nah tabrakan kalau misalnya CPU lagi ngomong ke RAM lagi apa misalnya nulis data ke RAM terus IO pengen interrupt itu enggak bisa karena bus nya lagi dipakai jadi ada tabrakan data jadi IO kalau mau ngirim interrupt harus nunggu dulu sampai bus nya kosong ini kelemahan di bus dari sisi harga lebih murah karena satu kabel aja panjang nanti yang lain disambungkan tapi komunikasinya harus satu-satu ini baru IO nya satu nih ya kalau IO nya banyak lebih banyak lagi tabrakannya kemungkinan tabrakannya ini pengayaan nih enggak masuk ke ujian jadi selanjutnya enggak pakai bus tapi point-to-point langsung dari CPU ke RAM ada CPU ke IO ada sendiri dari IO ke RAM ada sendiri point-to-point contohnya ini saya cepat aja ini pengayaan ada quick path interconnect ini untuk di dalam prosesor untuk menghubungkan antar core yang hijau nih KPI terus yang hitam ini memory bus ini berarti ada 4 channel nih ada 4 garis 4 garis 4 memory bus kemudian ke IO ada ini PCI express PCIe terhubung ke IO hub di prosesor nya yang point-to-point yang ya semuanya nih point-to-point nggak ada yang bus sekarang biar lebih cepat langsung nah ini protokolnya kita lewat aja terus yang selanjutnya adalah PCI peripheral component interconnect di peripheral itu yang di sekitarnya yang kecil-kecil yang perangkat-perangkat IO nah ini biasanya kayak gini ini core-nya dua dual core prosesor kemudian ada chipset ini chipset apa ya masih pakai Northbridge ini kalau dulu ada Northbridge ada Southbridge kayak gitu yang utara itu ke IO dan grafis kalau yang selatan itu ke perangkat IO lain yang lebih lambat kalau yang sekarang itu nggak pakai utara-selatan nggak pakai North nggak pakai South jadi satu chipset yang di sini nih ya chipset yang di atas yang Northbridge itu udah include ke CPU sekarang jadi satu CPU itu udah bisa langsung ke RAM tanpa chipset tambahan ya perlu tambahan untuk chipset yang ke SATA kayak gitu ke USB kalau perlu colokan lebih banyak ini yang PCIe oke oke terus ini ada switch jadi semacam hub kalau misalnya kalian punya laptop yang sekarang port USB-nya pelit banget pakai USB hub berarti ini satu jalur ini dipakai bersama nih kecepatannya jadi berkurang misalnya dipakai 4 berarti ini kecepatannya berkurang oke itu yang PCIe ini masih connect gak cuma 2 USB port saya ya solusinya pakai USB hub tapi nanti ya masing-masing kecepatannya akan berkurang yang di bawah ini yang connect ke bawah ini akan berkurang kecepatannya misalnya ini X4 yang PCIe X4 yang kalau di connect ke 4 yang lain ke bawah itu X1 semuanya X1 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 misalnya oke ini formatnya udah gak usah di pusingin ini ini gak keluar ujian oke oke udah sampai situ aja jadi untuk yang point-to-point ini pengayaan aja ada QPI untuk antar core ada PCIe untuk ke I.O. terus yang masuk ke ujian nanti yang penting tadi fungsi komputer terus siklus instruksi kemudian koneksinya bus interconnection yang masih kita bahas di ujian yang point-to-point ini pengayaan yang pelajari yang sebelah kiri aja plus plus yang tadi di komputer ada komputer khayalan nih ini tolong dipahami cara kerjanya kalau belum jelas bisa ditanyakan ke saya lewat chatting atau ketemunya yang sudah paham oke terakhir ada pertanyaan sebelum saya tutup omongannya itu omongannya yang tadi berarti fungsi interrupt itu buat kayak laporan ini udah udah selesai gitu ya proses I.O nya gitu ya iya untuk laporan ke CPU kalau sudah selesai karena biasanya dari CPU ke I.O karena I.O nya itu lambat CPU akan tinggal aja tinggal untuk mengerjakan urusan yang lain nah sebagai solusinya adalah I.O bisa ngirim interrupt ke CPU kalau sudah selesai terima kasih iya apa nih merek USB hub yang bagus jangan ke saya nih nanti sebut merek disini ya tergantung sih mau USB 2 apa USB 3 USB 2 lebih murah USB 3 lebih mahal gitu aja yang bagus cari aja yang reviewnya bagus jawaban standar oke sampai sini aja ya untuk kuliahnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam